Halo selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel Bahasa saham tanpa ribet Oke langsung aja ke part 4 Kita lihat saham yang pertama yaitu ada WGSH WGSH hari ini menguat ya 1,3% Saham ini gak terlalu liquid ya Atau tidak liquid sebetulnya Tapi gak apa-apa kalau bisa kasih cuan Jadi alokasi dana aja diperhatikan kalau mau masuk saham ini Ini kalau misalkan WGSH berhasil breakout dari 152 Targetnya boleh di 165 ya Kalau teman-teman tertarik dengan saham ini Jangan lupa untuk stop loss atau support Teman-teman bisa pakai di harga 134 Selanjutnya ada Clean Clean hari ini menguat 5,8% Ini boleh dipantau-pantau untuk pergerakannya Untuk top boxnya ada di harga 38 Kalau misalkan dia berhasil breakout Mudah-mudahan sih bisa ke harga 50 Nah ini saham di bawah harga 50 Jadi diperhatikan aja ya buat yang punya nyali Selanjutnya Oh ya tunggu untuk supportnya sendiri teman-teman Untuk bottom boxnya untuk Clean bisa pakai di bawah harga 20 ya Untuk saham ini Jadi diperhatikan aja kalau teman-teman mau masuk Jangan terlalu banyak-banyak Dikit aja Selanjutnya ada Unilever Untuk Unilever hari ini juga bagus ya Menguat 2,4% berhasil breakout dari 4550 Closing di 4570 Ini bagus Nah ini kalau misalkan Unilever bisa breakout dari 4600 Dan lanjut ya Ini targetnya lumayan yaitu di harga Sebentar ya di sekitar harga 5025 Nah ini dipantau-pantau mana tahu dia bisa ngegas lagi ke atas untuk Unilever ya Karena hari ini bagus closingnya di atas 4550 Selanjutnya ada SNLK SNLK hari ini juga masih bertahan di atas top box ya Ini top boxnya kemarin ditembus Di harga 875 Hari ini masih bertahan di atas 875 Bahkan menguat 1,12% Closing di harga 900 Untuk targetnya sendiri ini masih bisa teman-teman pakai target di harga seribuan ya Untuk SNLK Untuk target terdekat ya Dan jangan lupa untuk supportnya Teman-teman bisa pakai support atau bottom box di harga 820 Dan juga support atau SL-nya di bawah harga 800 Kita lanjut ke selan berikutnya yaitu ada Sini Sini juga kembali break out top box lagi hari ini Dan bahkan menguat 8,5% Nah ini bagus ya Sini kebetulan ini untuk signalnya kemarin ya Tanggal 31 Mei ya Tapi 2 hari dia koreksi Lalu masih menguat tipis Dan hari ini lanjut menguat 8,5% Untuk next targetnya yaitu di 2180 ya Ini kalau misalkan dia bisa tembus Boleh hold dulu Atau bisa ke target berikut yang lebih tinggi Yaitu di harga sekitar 2600an Dan untuk support saat ini teman-teman bisa pakai support di bawah harga Atau dipakai harga bottom box yaitu di harga 1,755 ya Kita lanjut ke selan berikutnya ada GPRA GPRA hari ini juga menguat 0,8% Tapi sayangnya ini belum berhasil tembus atau bertahan di atas harga 114-nya nih ya Ini kalau dia bisa tembus 114-nya akan sangat bagus Jadi dipantau aja besok Tapi kalau misalkan merah Kalau selama dia masih bertahan di atas 112-nya ini masih boleh hold dulu ya Karena ini signalnya sebetulnya kemarin ya Hari ini dia lanjut tapi sayangnya belum tembus 114-nya Kalau misalkan tembus dia bisa tembus Masih ada resisten di 116 yaitu top box-nya ya 116 dan juga masih ada resisten di atas top box sebelumnya yaitu di 119-nya Untuk targetnya nanti kita spill lagi Kalau misalkan dia sudah berhasil breakout dulu dari 114-nya Selanjutnya ada Dewi Nah untuk Dewi ini masih di situ-situ aja Tapi hari ini dia closing di harga 328-nya atau di harga top box Ini boleh diperhatikan besok Kalau misalkan dia menghijau di atas 328-nya Ataupun 330-nya ya Untuk targetnya lumayan yaitu di harga 370-nya untuk Dewi Lanjut ada CMRY Untuk CMRY hari ini dia berhasil breakout top box ya Menguat 4,12% ini bagus ini kalau lanjut untuk next targetnya adalah di harga 4810 ya Untuk CMRY Dan untuk support atau bottom box ada di harga 4220 dan juga kalau misalkan stop loss bisa pakai di bawah harga 4190-nya Kita lanjut ke salam berikutnya yaitu ada Cofin Cofin masih bergerak sideways di atas Ini dipantau-pantau dulu aja Kalau teman-teman mau masuk pun ini masih spec buy Harapannya sih dia bisa breakout lagi dari harga 418-nya ya Kalau bisa tembus atau closing di atas 418 ini akan sangat bagus Mudah-mudahan bisa lanjut trendnya untuk naik yang lebih tinggi ya Masih ada resistance juga di 426 dan juga masih ada resistance lagi di atasnya yaitu di 434 Dan kalau teman-teman mau spec buy kalau mau masuk ini bisa juga pakai stop loss di bawah bottom box 402 ya Selanjutnya kita lihat BNBR BNBR ini kebetulan signalnya kemarin ya di hari Selasa ya di harga 61 Tapi hari ini dia koreksi mungkin dia mau retest bottom box-nya yaitu di harga 60-nya Mudah-mudahan sih besok bisa menghijau untuk BNBR Kalau misalkan dia besok menghijau untuk targetnya boleh pakai target 66 Kalau bisa closing di atasnya boleh hold dulu mana atau bisa lebih tinggi lagi naiknya Selanjutnya ada Arco Arco hari ini signal buy Nah ini kalau misalkan lanjut boleh pakai target di harga 670 dan juga 690 Tapi kalau misalkan 690-nya ditembus ya Dan closing di atasnya ini boleh hold dulu untuk Arco Mungkin dalam beberapa hari Mudah-mudahan kalau bisa 1 hari juga bagus Jadi dipantau aja mudah-mudahan Arco bisa naik cukup kuat Lanjut ke The Geek The Geek ini belum ada signal buy ya Tapi posisinya saat ini sudah bagus sudah di atas Mudmology ya di atas 124 closing di 135 Ini kalau misalkan dia lanjut lagi ya Targetnya boleh pakai target sebelumnya di 144 Nah kalau misalkan bisa close di atasnya boleh hold dulu Masih ada resistance-nya juga di atasnya yaitu di harga 149 ya Untuk The Geek Dan kalau teman-teman mau masuk di saham ini Boleh pakai support atau pakai stop loss di bawah harga 127 ya Kita lanjut ke Sleaze Nah untuk Sleaze sebelumnya ini kan ada signal Tapi di naiknya cukup tinggi Tapi akhirnya 3 hari di bantai Ya turun lagi merah Tapi hari ini dia sudah ada gelagat untuk mau lanjutkan naik lagi Nah ini kita lihat aja ya untuk Sleaze Kalau misalkan dia kembali menguat lagi Apalagi bisa lewat dari harga 150-nya Untuk targetnya sendiri teman-teman boleh pakai target di 163 dulu ya Untuk Sleaze Tapi benar-benar sih naiknya santai dulu Nggak langsung kencang ya Kalau misalkan dia bisa closing di atas 150 dulu Ini akan sangat bagus Jadi nggak langsung naik yang cukup tinggi Bertahap aja Nah ini boleh dipantau-pantau untuk Sleaze Untuk kalau misalkan teman-teman mau masuk Boleh pakai stop loss atau cut loss Kalau misalkan dia closing di bawah harga 142 Selanjutnya ada ERA ERA ini sempat dibuat turun ya Hari ini ke 450 tapi akhirnya closing lagi di 496 Ini bagus Mudah-mudahan sih bisa kembali menguat lagi ya Ini paling tidak dia bisa closing dulu di atas bottom box 500 Atau di atas harga 500 ini akan sangat bagus Untuk targetnya di 535, 550 dan 560 ya untuk ERA Dan sampai yang terakhir ada Ken Nah Ken hari ini buat signal lagi ya Ini kalau misalkan teman-teman sudah masuk hari ini bagus Untuk targetnya sendiri ada di harga 765 ya Target terdekatnya Tapi kalau dia bisa close di atasnya akan sangat bagus Mudah-mudahan bisa menuju target selanjutnya di 820 dan 845 Oke sampai di Ken dulu ya Untuk video part keempat masih ada satu part video lagi Mudah-mudahan teman-teman masih mau menunggu ya Jadi stay tune terus dan teman-teman jangan lupa support channel ini Dengan like, subscribe, aktifkan loncengnya Dan juga share video ini ke teman-teman yang lain Dan kalau mau gabung di grup telegram silahkan gabung aja Sudah saya sematkan linknya di kolom deskripsi Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax